Intro Hai, perkenalkan nama gua DNF Gua adalah seorang gitaris dari band ERA Yang kebetulan udah rilis sebuah single yang judulnya Menunggu Kepastian Buat kalian yang pengen dengerin, cek aja di deskripsi langsung oke Kali ini gua akan memperkenalkan sebuah alat yang sederhana Tapi ini sangat bermanfaat buat semua gitaris terutama ya Apa alatnya? Ini dia Rubber strap Jadi alat ini fungsinya untuk mengunci strap gitar Supaya ga lepas Karena ini kalo lepas kan bahaya banget Kenapa bahaya ketika strap ini lepas? Karena gua pernah ngalamin Waktu gua manggung Tiba-tiba Strapnya lepas dan gitarnya hampir jatuh Alhasil permainan gua acak-acakan waktu ini Dan belajar dari pengalaman gua sebelumnya Ketika strap gua lepas Akhirnya gua cari-cari di Youtube Di Google Akhirnya gua dapet solusi Yaitu rubber strap ini Dan akhirnya ketika gua menemukan rubber strap ini Masalah Strap gua lepas selesai Nah ini jadi pelajaran buat kamu Yang mulai merambah ke Professional gitaris ya khususnya Karena untuk menjadi seorang profesional itu Memperhatikan sebuah hal yang kecil Adalah penting Nah gimana sih cara nge-aplikasiin ini Langsung ke gitar Gua tunjukin sekarang Jadi Alat ini langsung Nyangkut ke N-pin Jadi ini namanya N-pin Langsung dimasukin aja Gampang banget cara masukin Satu lagi Ini walaupun Cuman nyangkut gini Tapi Efeknya lumayan Kuat banget Apalagi buat kamu Gitaris yang Membutuhkan Gaya yang enerjik Yang lari kesana kemari Gitu Ini dipastikan lumayan aman sih Sepengalaman gua Nah sebenernya Selain si rubber strap ini Ada palian strap lock lain Yaitu dengan cara Mengganti si N-pin ininya Jadi N-pin itu Besi yang untuk mengaitkan strap ini Cuman Minusnya itu Satu mahal Yang kedua Ribet Nah kenapa ribet? Karena sifatnya permanen Yaitu harus dengan bongkar dulu N-pin ininya Terus diganti dengan strap lock yang itu Sedangkan yang rubber Itu kamu bisa lebih fleksibel Pasangnya Apalagi Kalau misalkan Lagi arjun untuk manggung Lebih Lebih gampang Bongkar pasangnya Jadi intinya Mau apapun profesi kamu Ketika kamu menjadi seorang profesional Kamu harus berawal dari Memperhatikan hal yang sederhana Karena dari hal yang sederhana itu Akan menghasilkan sesuatu yang besar Semoga video ini bermanfaat Dan Sampai jumpa Di video selanjutnya Bersama gua Adi Anef Terima kasih telah menonton